Halo bun, yuk simak 5 cara menaikkan berat badan anak usai sakit Perhatikan ini ya bun Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu Berat badan anak adalah satu hal yang menentukan anak tumbuh dan berkembang dengan baik Hal ini memiliki berat badan yang sesuai dengan usianya Namun bisa saja anak mengalami penurunan berat badan karena berbagai hal Ada banyak alasan mengapa anak-anak sering kehilangan bobot tubuhnya Ada hal yang paling umum yakni mereka mengalami kondisi sakit Setelah sakit, berat badan anak cenderung menurun Meski begitu, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menambah berat badan anak usai sakit Berikut ini, deretannya Yang pertama, berikan banyak karbohidrat Hal pertama yang bisa bunda lakukan untuk menambah berat badan anak setelah sakit adalah memberikan makanan berubah karbohidrat Sertakan lebih banyak karbohidrat bertepung seperti kentang, roti, atau nasi ke dalam menu makanannya Yang kedua, beri minuman berkalori Jangan biarkan anak kenyang dengan minuman yang mereka minum Hidrasi memang hal yang penting, tapi terkadang terlalu banyak cairan bisa membuat anak tidak mendapatkan ruang di dalam perut si kecil Jika ingin bunda bisa memberikan mereka minuman berkalori di selah-selah waktu makannya Misalnya saja milkshake atau smoothies Yang ketiga, kenalkan dengan makanan baru Anak-anak bisa saja menolak untuk makan karena mereka bosan dengan menu yang itu-itu saja Karena itu, ada baiknya bunda mengenalkan mereka makanan baru sehingga si kecil semangat untuk menyantapnya Tak perlu terburu-buru, bunda bisa kenalkan makanan baru secara bertahap Tak perlu terburu-buru, sajikan dalam porsi yang kecil Jika mereka rewel ketika makan, hal ini akan membantu mereka terbiasa dengan makanan yang baru Yang keempat, sediakan makanan ringan, tinggi kalori Bunda bisa memberikan mereka makanan ringan ketika mereka merasa lapar di antara waktu makannya Snack yang bisa dijadikan pilihan adalah yogurt, stik roti, atau sandwich Makanan ringan dengan kalori tinggi yang bisa diberikan kepada anak pun ada banyak macamnya Misalnya saja selai kacang, apokat, santan, dan bahan padat kalori Yang kelima, berikan menu dengan protein hewani Protein hewani dikenal sebagai sumber protein lengkap karena mengandung 9 asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh Karena itu, protein hewani bisa membantu untuk menaikan berat badan anak usai sakit Dan beberapa produk protein hewani yang bisa bunda berikan pada si kecil, misalnya ikan, berbagai jenis telur, produk susu dan keju, daging mentah, serta unggas Daging merah, serta unggas Apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa nih berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah napsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1 sampai 15 tahun Bunda bisa ada di website resmi www.madu369.com atau whatsapp admin pada nomor tertera Semoga informasi ini bermanfaat, serta akan didoakan Semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya ya bun Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah